Cuy, makan enak bersama Samurai Cuy Cuy, subscribe ya Cuy, perjalanan kuliner Kak Samurai di Pulau Madura Cuy Sore-sore hujan Ini diawali di Masjid Agung Bangkalan Jadi, kota yang dituju adalah kota Bangkalan Sampai di Bangkalan, krimis hujan Sebelum kulineran, kita sholat asar dulu di Masjid Agung Bangkalan Masjid Agung Bangkalan itu letaknya di alun-alun kota Bangkalan Jadi, gampang nyarinya ya Alun-alun kota Bangkalan, nanti pasti ada Masjid Agung Bangkalan Cukup besar, megah Besar ya, bukan cukup lagi Besar, megah Baru pertama kali ini Kak Samurai ke Masjid Agung Bangkalan ya Kebetulan memang waktunya itu pas banget Menjelang sholat asar Jadi ya Dimanfaatkan semaksimal mungkin Di Bangkalan ini Cuy Kota Bangkalan Tuh, lihat megah banget, luas, megah Terus, ini masih kosong karena kita datang beberapa menit sebelum azan asar ya Jadi masih kosong dan kesempatan itu sangat Kak Samurai pergunakan untuk mengeksplor Masjid Agung Bangkalan ini Cuy Mumpung masih kosong, luas ya Luas banget Dia punya tempat wudhu terpisah Punya Oh iya ada ini Cuy Ada beduk besar Cuy Jadi sepas azan itu, sebelum azan itu beduknya dibukul bertalu-talu Baru kemudian diikuti dengan azan asar Jadi kayaknya setiap azan itu beduknya dibukul bertalu-talu Keren nih, keren-keren Beduk besar Antara tempat wudhu dengan toilet terpisah Cuy Biasanya kan tempat wudhu sama toilet jadi satu kesatuan Jadi Kak Samurai sempat nyasar ke toilet Ternyata itu toilet, makanya nanya Kak Samurai Tempat wudhunya dimana? Oh sama Margaret, di sebelah sana, sama Jamaah Itu di sana, kalau wudhu, di sini toilet aja Ya sudah Terus kemudian ada makam juga Ada makam itu kayaknya makam raja Cuy Jadi ini bangunan ini menjadi satu kesatuan Sama area pemakaman raja Raja Bangkalan Cuy Tapi Kak Samurai Enggak ke makam raja Hanya ingu-ingu aja Cuy Karena sudah azan ya Siap-siap sholat Sudah azan ini ya Siap bersiap wudhu Sholat asar Berjamaah Terus lanjut ke kulineran Cuy Kulineran Cuy Habis sholat asar Masjid Agung Bangkalan Sebelahnya Masjid Agung Bangkalan itu Beberapa meter Itu ada rumah makan legend Namanya rumah makan Amboina Ini spesial nasi campur Nasi petis Wah Cuy Nasi petis tanpa petis Itu tempatnya kecil Nyelempit Gelap Dari luar gitu ya Enggak meyakinkan banget Rumah makan Amboina ini ya Tapi begitu masuk Ruwame Pol Ruwame Cuy Ada pilihan di depan Di apa Di papan itu ada pilihan Makanannya Tapi yang jelas spesialnya Nasi campur Nasi petis Nasi petis Nasi campur Sama nasi ore Daging ore Itu Itu bagian daripada Nasi campur Porsinya Buahnya Kalau ngasih lauk Juga buahnya Harganya sekitar Rp20.000 Kalau pesen nasi petis Kayaknya ada petis Gak ada petis Itu Terus ada nasi kering Nasi kering itu Nasi campur tanpa kuah Kalau nasi petis itu Ada Daging ore Ada empal Ada Gorengan Hati sapi Terus ada Daging ore Ada telur Ada soun Soun madura Yang terkenal Spesial Yang biasa untuk Yang merupakan bagian Tidak terpisah Dari nasi campur Sounnya itu juga Fung Haise Jadi Bikin kalap Kalap Rp20.000 Kalau pesen Gak pakai nasi Itu Lauknya Makin banyak Biasanya kan standar Kalau di Surabaya Ini sepotan Kak Samurai Kalau di Surabaya Gak pakai nasi Lauknya segitu-gitu aja Nasi campur Gak pakai nasi Gitu-gitu aja Tapi kalau di Amboina ini Pesen salah satu Menu nasinya Tapi gak pakai Nasi Lauk Lebih banyak Lauknya Joss Joss Markomos Wih Wih Joss Itu Sambalnya Pedas Enak Gurih asin Karena Madurannya Terkenal dengan Gurih asin Ini Nasi kering Ada orenya Ada daging Empalnya itu Bukan empal Basah Empalnya itu Digoreng Garing Keriuk Bebek Sinjai Yang Baru Jam Menunjukkan Waktu Sekitar Jam 5 Sore Jam 5 Sore Kondisinya Sudah Gak rame Lagi Karena Waktu Waktu makan Siang Sudah Lewat Makan Malam Masih Jauh Jadi Sepi Kalau Makan Ke Bebek Sinjai Yang Baru Ini Jangan Pernah Datang Pada Saat Jam Makan Rame Pau Wanget Antrianya Panjang Stress Jadi Kalau Datang Kalau Pengen Bisa Menikmati Makan Jangan Datang Pada Saat Jam Makan Kasam Mere Pesen Dada Taya Pas Gak Ada Habis Dada Barunya Belum Datang Jadi Paha Adanya Paha Terus Kemudian Sama Martabak Mie Martabak Mihun Martabak Mihun Unik Cuy Biasanya Kan Tepung Martabak Itu kulit Kulitan Tepung Di dalamnya Isiannya Mie Kalau Ini Tidak Telur Dicampur Tepung Dicampur Sama Mihun Dicampur Sama Bawang Pre Bumbu Bumbu Dikopiok Jadi Satu Kemudian Digoreng Jadi Bukan Seperti Martabak Malah Tapi Lebih Ke Omelette Cuy Makannya Pakai Saos Petis Cuy Fung Hais Lam Lamsung Banget Bebeknya Empuk Gurih Renyah Terus Kemudian Sambalnya Sambal Pencit Harga Seporsi Bebek Ini Rp30.000 Nasi Bebek Rp30.000 Sudah Termasuk Minum Jadi Paketannya Mau Paket Nasi Atau Enggak Pesan Disitu Rp30.000 Gitu Kalau Martabak Minya Martabak Minya Dengan Saos Petisnya Harga Seporsinya Rp10.000 Fung Hais Bener Bener Fung Hais Lam Lamsung Banget Sangat Bisa Dinikmati Karena Emang Enak Terkenal Legend Selain Enak Terkenal Legend Sangat Bisa Dinikmati Karena Pak Samurai Datang Dan Makan Disitu Pada Saat Sepi Tidak Antri Tidak Tidak Kemrungsung Gak Rame Angin Sepoy Sepoy Terasa Banget Santailah Menikmati Banget Santai Dan Bisa Menikmati Banget Karena Pernah Pengalaman Dulu Awal Awal Datangnya Salah Pada Saat Jam Makan Sehingga Bener Bener Kemrungsung Kemrungsung Stres Stres Di ngantri Dari Jalan Dari Parkiran Sampai Ke Meja Kasir Itu Panjang Itu Isiannya Orang Ngantri Itu Mungkin Ada 500m Ada 500m Isinya Orang Ngantri Jadi Pengantri Sepanjang 500m Tidak Stres Semaput Dulu Belum makan Sudah Semaput Bagus Di Desain Modern Seperti Mall Dia Lantai 2 Tapi Karena Kalau Bukan Weekend Mungkin Kalau Enggak Weekend Karena Kasamri Datangnya Bukan Weekend Kalau Enggak Weekend Itu Lantai Duanya Enggak Weekend Atau Enggak Hari Libur Nasional Itu Lantai Duanya Enggak Dibuka Kalau Sampai Libur Nasional Tambah Enggak Karu-karuan Parkirannya Luas Banget Bis Bis Itu Bisa Masuk Jos Markomos Nasi Bebek Paha Sambal Pencit Rp30.000 Bebek Tanpa Nasi Pakai Sambal Rp30.000 Sudah Termasuk Minum Minumnya Bisa Es Sirup Es Teh Manis Es Teh Tawar Atau Air Mineral Tinggal Pilih Itu Sudah Include Rp30.000 Fung Hai Se Lam Lamsum Banget Jadi Memang Legend Legenda Kuliner Per Bebean Bebek Sinjai Per Bebean Bebek Sinjai Legend Nomor Satu Di Madura Bangkalan Kalau Nasi Campur Tadi Amboina Legend Nomor Satu Di Daerah Alun Bangkalan Fung Hai Se Lam Lamsum Banget Kak Samurai Melaporkan Makan Enak Bersama Samurai 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 Jalan-Jalan Menikmati Hidup Setiap Saat Loh Ngeri Bung Lan Anggurilo Kau Sakerjong Loh Temur-temur Tori Karungasani Bung Lama Yang Hint Ketiluri Dimana Cepak Kering Sakerjong 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 Terima kasih telah menonton